Iya kabarnya Sobat Kesoy, pastinya sehat dan asal selalu ya. Nah, karena ada request dari Sobat Kesoy yang setia, dan saya sendiri sempat kepikiran mau review, aslinya EM ini sih EM 3-in-1, alias ada 3 EM beda sound signature dalam satu kemasan, dengan harga 250-300 ribuan. Tapi sekarang dijual satuan di kisaran 100-120 ribuan, yang lebih terjangkau. Dari brand yang sudah kita kenal, yaitu KZ EDA versi balance. Kenapa yang balance? Karena rumornya sih lebih all-rounder dan lebih populer dibandingkan yang bass dan yang high-res. Hmm, oke pertama-tama kita unboxing dulu aja yuk. Dan seperti biasa, KZ EDA balance disebutnya EDA aja lah ya. Ini udah muter musik non-stop alias burn-in selama 5 hari penuh atau 120 jam waktu operasional, plus 2 minggu pemakaian normal. Nggak ada yang berbeda untuk suaranya dari awal unboxing sampai saat ini. Fisiknya pun baik-baik aja. Oke, coba kita cek fisiknya ya. Pertama dari earpiece-nya. Cell atau cangkang KZ EDA balance terbuat dari plastik resin dengan frame yang terbuat dari metal yang ringan berwarna silver metallic. Bentuknya pun berbeda ada template over-ear EM yang biasanya. Nozzle-nya jadi satu dengan cangkang plastik resin-nya. Ukuran diameter nozzle-nya sendiri mirip dengan sisi CRE, KZ EDX Pro, dan sisi VLA sekitar 4-4,5 mm di lingkar terluar. Filter bass-nya juga mirip dengan sisi CRE. EDA balance menggunakan pin tipe C atau sejenis QDC yang umum digunakan belakangan ini, sehingga bisa ditukar-tukar dengan EM sejenis lainnya. Kabelnya berjenis silver plate flat cable yang sama dengan KZ ESX atau sisi Lira. Mic-nya pun sama dengan ESX atau Lira karena menggunakan kabel stock KZ juga. Kualitas panggilan melalui mic-nya cukup bersih dan jelas, baik via data maupun seluler. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic KZ ED balance. Jek audionya sendiri bertipe TRRS 3,5 mm gold plate dengan casing bentuk L yang cocok digunakan untuk bermain game. KZ ED balance bertipe over-air EM, dipersenjatai dengan single dynamic driver. Sensitifitasnya 112,53 dB per milliwatt, dan impedensinya 30 ohm. Untuk pengujian suaranya menggunakan laptop dan smartphone sehari-hari saya, dengan tambahan DAC Cyber Drive Aura di volume moderat ke bawah. Oke, mari kita kupas dengan bantuan infografik diagram persepsi saya. Untuk bass-nya, KZ ED balance punya bass yang secara power memang terasa lebih besar dibandingkan Tanjim Zero, atau bahkan TRR MT-1, tapi lebih kecil kalau dibandingkan KZ ESX. Misalnya pada On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice Wrld. Gembungan double pedal yang cepat dari Truth of Perdition-nya Trivium juga masih bisa diikuti, nggak lambat tapi juga nggak ngesprint. Gembungannya juga terasa lebih kuat dan tebal dibandingkan Jimro yang lebih ringan, walaupun nggak se-asoi KZ ESX yang terasa lebih glare. Bassline dari musik reggae juga terasa jelas dengan transisi yang cepat, sehingga terasa cukup bulat. Secara keseluruhan, bass KZ ED balance ini terasa pas sebagai allrounder, nggak flat, tapi juga bukan bass powerhouse. Powernya mirip dengan TRR MT-1, tapi sedikit lebih tebal dan berisi. Bass-nya juga terasa punya bobot yang pas, cukup bersih, relatif gesit, dan cukup bulat dengan sub-bass yang secukupnya. Selain itu, masih relatif punchy atau nendang, walaupun nggak se-punchy ESX. Intinya sih, pas aja lah. Lanjut ke mid, ada balance yang suaranya relatif netral, mirip dengan Jimro, tapi agak lebih kering dan bisa agak kasar, juga masih sedikit lebih mundur dibandingkan Jimro. Suara pria dari When I Fall In Love-nya Michael Bublé dan hati-hati di jalannya tulus, terasa lebih netral dan kering dibandingkan KZ ESX yang lebih intimate, hangat, dan smooth. Untuk track dengan pengucapan S yang banyak, seperti pada Something Just Like This-nya Coldplay, si Bilyana tetap terasa, tapi relatif alami kalau dibandingkan CC-CRE atau EDX Ultra. Dan karena karakter mid-nya lebih mirip dengan Jimro, maka Eda Balance bisa cukup cocok untuk mendengarkan klasik orkestra seperti Canon & Geek in The Mayor dari LPO, yang terasa cukup bersih, jelas, dengan warna suara yang relatif akurat, sehingga terasa cukup bertekstur, walaupun belum bisa menyaingi Jimro. Singkatnya sih, mid-Eda Balance ini terdengar jernih, jelas dan nyaris netral, karena masih ada sedikit kesan hangat di lower mid. Agak kering dan bisa jadi agak kasar pada track tertentu, kalau dibandingkan dengan ESX atau bahkan Jimro. Sibilannya ada, tapi masih cukup alami, kalau dibandingkan EM lain yang lebih cerah. Soal treble, KZ-Eda Balance punya treble yang cukup ngecering, walaupun nggak se-ngecering CRE atau EDX Ultra. Intensitasnya agak mirip dengan Tanjim Zero atau bahkan KZ-ESX, tapi kayaknya masih lebih refine atau lebih halusan si Tanjim Zero. Upper treble-nya Eda Balance juga cukup eksten dan cukup airy. Suara simbol pada musik metal terdengar jelas dan bersih, walaupun tuningnya nggak serapi KZ-ESX atau Jimro. Masih ada kesan sedikit berantakan pada track yang ramai. Suara petikan gitar klasik melodi pada Snow Dancer de Pappé terdengar bersih, renyah, dan berkilau. Cukup cetring lah. Suara slake, bell, dan windchamp slogam pada 10 winter de Pappé terdengar lebih full bergemerincing dibandingkan KZ-ESX, walaupun resolusi dan detailnya masih nggak se-sajam Jimro. Overall, treble KZ-Eda Balance ini nggak melangkahi frekuensi lainnya. Kesanan cukup natural lah, renyah, cerah, dan berkilau, atau sparkly. Eksensi treble-nya juga panjang dengan rolling off yang bertahap, dan membuat treble Eda Balance cukup cerah tapi jinak. Walaupun begitu, pada beberapa track yang cerah seperti Honey and the Bee-nya Old City, lower treble atau mid-hike-nya Eda Balance masih punya potensi jadi sedikit kasar dan agak menusuk. Lanjut, untuk suaranya KZ-Eda Balance ini seperti namanya, Balance, dengan sound signature Yusef yang seimbang. Juga dengan sedikit sentuhan kesan hangat di area mid-low, walaupun secara keseluruhan bisa dibilang cukup netral dan alami. Soundstage-nya bisa terasa lebar, tapi kurang kesan kedalaman dan jadi terkesan segaris dengan pandangan mata kita. Ini membuat soundstage Eda Balance terasa cenderung sempit dan rapat, dibandingkan ESX atau Jimro yang bisa terasa lebih surround. Sparasinya rapi dan bisa memisahkan instrumen dengan baik pada track yang santai, tapi bisa terasa berdesakan dan agak kacau pada track yang cukup ramai dibandingkan Jimro yang lebih rapi. Channeling atau pembagian kiri dan kanannya sendiri cukup seimbang dan nggak terasa berat sebelah. Imagingnya normal aja di kisaran harganya, kadang posisi instrumen atau backing vokal, kayak pada mirat live-in cartridge, itu terasa agak aneh dan kurang tegas dibandingkan Jimro atau ESX. Untuk kesan lift performance pada mirat live-in cartridge juga kayak biasa aja, agak jauh dari panggung tapi kekurangan variasi dari posisi elemen lingkungan, jadi kesana lempang aja, nggak sesu-round dan ser-realistik Jimro atau bahkan ESX. Untuk respon volume-nya sendiri cukup baik, Eda Balance termasuk gampang di drive, mirip dengan kazet ESX, jadi udah bisa mengeluarkan semua elemen suara di volume yang cukup kecil. Tentu saja pada volume moderat, suaranya cukup optimal. Sibilan ada tapi masih alami. Treble juga tergolong aman, tapi mulai muncul kesan kasar atau harshness khas kazet pada suara tinggi vokalis di area mid-high. Yang saya nggak nyangka, pada volume tinggi sekitar 90% volume Oppo F1S saya, kazet Eda Balance masih bisa terdengar cukup nyaman pada track memorisnya One Oke Rock atau Something Just Like This-nya Coldplay. Treble-nya masih cukup jinak dengan si B-Line yang lebih redam dibandingkan Jimro atau bahkan ESX, walaupun masih tetap merasa ada distorsi dan potensi vokal yang menusuk pada track tertentu. Lalu untuk penggunaan harian sih, asoi ya, bobotnya ringan, fitting-nya juga masuk-masuk aja ke telinga saya. Juga cukup nyaman dan cukup kedap, jadi dipakai olahraga jalan, itu juga enak. Desain kazet Eda versi B-Line ini juga simpel, dengan bentuk yang beda dari over-ear EM biasanya, kayak kazet ESX, dan nggak setebal kazet ESX, jadi kayaknya bisa masuk di balik helm. Pin-nya yang tipe C atau jenis QDC ini cukup umum, sehingga kabelnya bisa ditukar-tukar ke EM lain yang lebih lawas. Suaranya sendiri yang terdengar seimbang, bisa dinikmati untuk pemakaian dengan sesi yang lama, walaupun tergantung juga sih dengan preferensi masing-masing ya. Sebagai delijir, sejujurnya saya nggak menemukan masalah yang berarti, kelengkapannya oke lah di harga under Rp150.000. Kabel pun sudah silver plate, fitting-nya juga enak, nyaman, kompak, walaupun tetep ya, bisa aja ada orang yang nggak cocok dengan fitting-nya. Tapi overall, impresi fisik dan suaranya sih asoi lah. Lanjut gaming test yang masih menggunakan PUBGM. Suara langkah kaki secara terpisah, masih terdengar cukup ngejejak, cukup jelas dan tegas, walaupun nggak setebel dan seberat kayak kajet ESX. Suara tembakan kayak suara skor, M16 atau UMP, terdengar cukup keras dan mungkin bisa agak mengganggu, walaupun sepertinya nggak sekeras Jim Rose. Untuk 3D environment-nya sepertinya standar aja lah, nggak terlalu surround juga. Memang kiri dan kanan masih bisa dibedakan dengan baik. Depan belakang juga masih bisa dibedakan, walaupun kadang-kadang agak samar mana depan, mana belakang. Suara kendaraan yang lewat kayak pesawat, bisa agak menutupi suara langkah kaki. Sama halnya dengan suara tembakan yang bertubi-tubi. Itu juga bisa mengaburkan suara langkah kaki. Kesimpulannya sih, KZ EDB Lens ini tetap bisa ya, digunakan bermain PUBGM. Tapi impresinya tuh kayaknya masih mirip-mirip lah dengan KZ EDX biasa atau EDX Pro. Mending mana nih antar ESX, Jim Rode, dan EDB Lens? Dari segi sound signature sih udah keliatan ya. Kalau mau EM yang ngebass, vocal dan treble-nya jelas tapi tergolong smooth, dengan desain yang keren, ya KZ ESX ya udah asoy lah. Atau malah justru pingin yang relatif nge-flat, dengan bass seadanya aja. Lebih pengen vokal atau mid yang clear, treble yang terdefinisi, staging bersih dan tertata, juga pengennya tipe straight down EM, ya itu berarti tangent zero yang cocok. Aduh bang, jangan yang ngebass, tapi juga jangan yang flat dong, buat dengerin genre apa aja yang pas gitu loh. Oh, jadi pas pengen bass, pengennya tetap jedum gitu ya. Pas pengen vokalan juga kedengaran jerih dan jelas. Pas pengen akustikan juga tetap ngecring, gitu kan? Ya kalau gitu sih, EDB Lens yang cocok ya. Sedikit tambahan, EDB Lens ini kadar passnya itu mirip dengan TRN MT1 yang batch awal. Tapi suaranya lebih empuk aja. Tinggal dipakein DAC yang bisa ngangkat teknikalitas. Wah, asoy tenan lah itu. Beuh, asoy ini kayaknya EDB Lens bang. Yoi, asoy. Kalau emang suka over EM, dengan desain simple. Cari EM yang enteng, kedap, dan nggak bulky. Jadi nggak berat-beratin telinga. Terus cari yang pinnya tipe C, atau sejenis QDC, biar bisa tukaran kabel sama EM lain. Terus cari yang kabelnya udah silver plate. Cari yang suaranya emang balance dan all-rounder. Cocok buat game rap pop, metal, dangdut, hip-hop, jazz, cinematic sampai sekelasik orkestra. Dan masih bisa buat main PUBG M kasual. Ya tinggal mungkus aja lah, KZ EDB Lens ini. Tapi kalau mas bro sista nggak suka over air EM, cari yang fast plate yang metal, pingin yang suaranya ngebas banget, atau malah pengen flat, dan masih ragu sama bentuk earpiece-nya yang bakal nge-fit nggak ya? Nah, mungkin bisa lah. Coba cari yang selain KZ EDB Lens. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, KZ EDB Lens layak mendapatkan skor 8,2 versi Kera Soi. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan, subscribe nggak akan buat dompet menipis. Karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga Sobat Bici menyaksikan review-review barang KZ EDB selanjutnya. Salam KZ, Berapapun diisi dompet kita harus tetap asoy.